Halo Malaysia, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangan untuk menekan butang subscribe, like dan share. Aktifkan juga launching notification agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Perikatan Nasional Johor sedia bertanding di semua 56 kursi Dewan Undangan Negeri, negeri ini tanpa kerjasama atau penglibatan UMNO dalam pilihan raya umum ke-15. Timbalan Pengurusi Parti Peribumi Bersatu Malaysia Johor, Sineto Irmad Yassin Hasim, yakin gabungan bersatu, PAS dan parti lain yang bertanding atas tiket PN akan menang pada PRU-15. Kita jangkakan PN Johor akan menang lebih 40 kursi daripada semua kursi yang dipertandingkan. Kemenangan ini akan dibantu oleh faktor ketidakmampuan Menteri Besar Johor, Datu Irhasni Muhammad, menerajui negeri ini, katanya ketika dihubungi di sini pada Isnin. Pada Rabu, Hasni yang juga pengurusi perhubungan UMNO Johor berkata, Parti itu dan Barisan Nasional Johor akan bertanding pada PRU-15 di semua 19 kursi Dun yang telah dimenanginya sebelum ini. Hasni berkata, parti itu juga bertegas, tidak akan menggunakan simbol selain lambang UMNO dan BN, Malah kerusi-kerusi menang yang ditandingi BN sebelum ini akan terus ditandingi calon BN pada PRU-15. Mengulas lanjut, Mad Nasir berkata, Hasni tidak wajar mengeluarkan kenyataan bersifat provokasi politik ketika ini dan sepatutnya menumpukan usaha memerangi COVID-19 di negeri ini. Sekian berita, bye-bye.